Intro Rupanya begitu besar perhatian Diana Sastro untuk Indra Wiguna Sutowo. Lihat saja, ia terlihat mendatangi kantor suaminya kemudian ikut membuat kemeriahan. Baginya itu adalah bagian dari memberikan dukungan kepada suami yang sedang mengembangkan sayap bisnisnya. Suami saya seharian udah kerja nih di gedung ini, karena ini hari ini adalah acara spesial buat di kantornya. Jadi aku sebenarnya datang di sini karena kebetulan ini acaranya kantornya suami aku dan aku datang untuk men-support siang suami. Kerjaannya dia dan ini memang barang dagangannya dia ya tentu saja saya support gitu datang ke acaranya. Tentu saja, Diana tidak sedang membantu pekerjaan Indra. Ia hanya datang untuk memberi dukungan. Sebab selama ini mereka memiliki karir masing-masing yang bahkan jauh dari sama. Tapi meski beda wilayah kerja, mereka masih saling memberikan perhatian pada kemajuan karir pasangannya. Enggak, saya sih cuma istri aja di rumah. Saya punya pekerjaan sendiri lain lagi. Jadi ini saya cuma datang aja. Saya enggak ngikut kerja di MRA. Kerjaan kita tuh sendiri-sendiri ya beda-beda. Jadi bentuk supportnya kayak hari ini aja. Misalnya Mas Indra ada acara apa, saya datang, saya menunjukkan dukungan, saya mendoain gitu. Saya ya ikut menyemangati kerjaan lah. Terus Mas Indra juga kalau saya ada film apa atau ada iklan apa, yaudah selamat ya sayang kamu kerja yang bagus. Nanti kalau misalnya ada launching film, biasanya saya undang Mas Indra, minta dukungan Mas Indra gitu. Dan ya saling mendukung aja soalnya kita berdua kan punya karir masing-masing dan memang dari karirnya itu udah dibangun dari sebelum kita kenal ya masa. Jadi pas pacaran aja kita udah tahu kalau dua-duanya tuh sama-sama punya karir gitu. Jadi kita saling mendukung, Alhamdulillah masih bisa saling support lah gitu. Dian dan Indra sepakat dalam soal pekerjaan mereka masing-masing. Namun demikian di luar pekerjaan rutin, keduanya memiliki banyak persamaan. Termasuk jika sedang ada di rumah. Indra melukiskan mereka bisa tertawa bersama, termasuk bahu-membahu mengurus dua buah hati mereka di saat pengasuhnya tidak ada. The same sense of humor kali ya, jadi mungkin gaya percana-nya nyambung kali ya Mas Indra. Ya, kita banyak, karena kita banyak kegiatan masing-masing, tapi kalau ketemu ya banyak kesan. Kemarin pengalamannya ditinggal suster gimana Mas? Ya, kita berdua, kita serbaik lah ya. Kita ngurus anak, dua, gak ada yang bantuin. Tapi bisa gitu dia. Mas Indra juga orangnya enak, bantuin. Jadi saya gak ditinggalin sendirian, kesusahan gitu dia juga ikut bantu gitu loh. Benarkah Eli Sugigi pingsan saat melakukan foto pre-wedding? Selamat menikmati.